Intro Saya berada di Pantai Karang dan Pasar Bali dan dari tempat ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Inspirasi menjadi seorang suami kali ini saya ambil dari Ephesus Pasal 5 ayat 28-31 disana dikatakan intinya demikian suami harus mengasih istrinya sendiri sebab seperti tubuhnya sendiri karena suami kepala istri itu tubuh jadi gak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri seorang suami harus mengasih istrinya seperti tubuhnya sendiri nah kalau suami kepala istri tubuh maka tubuh ini memberikan sinyal-sinyal kepada otak atau kepada kepala misalnya jempolnya sakit, kakinya sakit lalu kepala berkata biarin aja lah mau bengkak-bengkak, mau putus-putus, mau busuk-busuk gak bisa juga karena ketika jempol kaki misalnya dibengkak maka dia akan berikan sinyal sakit kepada hati yang ada di kepala juga kepada otak, kepada kepala rasanya cenot-cenot, sakitnya luar biasa kepalanya bisa pusing karena jempol yang sakit atau gigi yang sakit karena itu kepala harus merawat tubuhnya kita mesti merawat tubuh kita itu bagian dari kita nah ini konsep filosofi hubungan suami-istri yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam Ephesus pasal 5 ini suami harus mengasih istrinya seperti tubuhnya sendiri kalau dia capek, dia lelah, dia butuh perhatian dia moodnya lagi gak bagus ini suami mesti peka dengan keadaan istrinya kalau dia butuh pertolongan memang istri itu penolong tapi kan dia tidak sempurna gak hebat, gak maha, gak maha bisa tetap sebagai seorang wanita yang kaum yang lebih lemah sekalipun dia beri-beri tugas oleh Tuhan sebagai penolong tapi ada saat dimana dia juga butuh pertolongan dia butuh perhatian nah merawat dalam arti yang seperti ini maka dia akan membuat istrinya bahagia ketika wanita bahagia dia akan punya kemampuan, kekuatan yang luar biasa untuk berperan sebagai penolong tapi kalau penolong ini sakit ya kaki ini sakit mau jalan juga susah nah kepala mau pergi kemana tubuh butuh kepala kepala butuh tubuh maka suami dan istri diberikan pengertian bahwa laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging satu daging ini satu tubuh suami kepala, istri penolong sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan hati atau bahagia itu di otak kenapa saya bilang hati atau perasaan itu di otak kitab Amsal berkata hai engkau orang yang merancang-rancang yang jahat di dalam hatimu atau Tuhan Yesus berkata hai engkau yang berpikir yang jahat hati tempat berpikir tempat merancang memang dimana kalau anda berpikir wah kalau saya berpikir pak dengkul saya jenduk-jenduk nah berarti otaknya di dengkul hati itu ada di otak juga di dalam pusat sistem otak atau sistem limbik di sekitar otak tengah yang pasti adalah di kepala kita di otak kita nah maka kalau mau menjadi suami yang bahagia maka bahagia itu ada di kepala tapi hati atau otak kita akan bahagia kalau mendapat sinyal dari seluruh organ tubuh ketika tangan ya sehat baik-baik saja mulut makan merasakan yang enak itu semua sinyal diberikan kepada otak sehingga otak atau hati merasakan sedap merasakan nikmat dari kaki yang diberi alas kaki yang baik berjalan gak sakit sinyalnya nyaman telinganya denger musik sinyalnya suka cita semua dari tubuh dari panca indera maka sinyal diberikan kepada otak nah diberikan juga suami istri istri itu tubuh kalau istri dirawat dicintai diterima apa adanya didukung diperhatikan dikasihi maka dia akan memberikan sinyal-sinyal kebahagiaan dia akan memberikan sinyal-sinyal kebaikan dia akan memberikan sinyal-sinyal keceriaan nah siapa yang bahagia kepala juga maka kalau mau menjadi suami yang bahagia pribadi yang bahagia kita tidak ada cara lain selain untuk mengasihi istri kita mengasihi tubuh kita sendiri kita menyayangi dia jangan berpikir yang aneh-aneh kalau tubuh ada masalah itu sering juga diawali dari otak yang bermasalah otaknya konslet kena struk tubuhnya bermasalah maka jaga otak dan juga jaga tubuh jaga otak kita sendiri hati pikiran kita sendiri tapi kita memelihara tubuh dengan demikian tubuh ini secara keseluruhan sehat dan bahagia inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Pantai Karang Denpasar Bali salam bahagia luar biasa selamat menikmati selamat menikmati